Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indonesia dan subscribers Dengan Nelaluki disini Hari ini kita akan membahas jenis syirik kecil Yang harus kita tinggalkan Dalam kehidupan kita Tetapi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Agar channel ini bisa lebih Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan ini cukup kok untuk menyemangati Saya untuk membuat video Terbaru lainnya buat teman-teman Semuanya ya saya tunggu 5 detik dari sekarang Nah teman-teman semuanya Apa saja sih jenis syirik kecil Yang harus kita tinggalkan Dalam kehidupan kita Nah teman-teman kita saksikan video ini Sampai habis supaya kita bisa Menghindari jenis-jenis syirik kecil ini Yang pertama adalah Menabir mimpi Maksudnya apa teman-teman suka Untuk mengartikan mimpi Aduh tadi malam si mimpi dikejar ular nih Wah ini jangan-jangan deket lagi jodohnya Aduh tadi malam saya mimpi kecebur sungai Tapi dalam sungainya ada mutiara Ini jangan-jangan dapat rezeki nih Waduh tadi malam saya mimpi loh Lu mimpi apa? Mimpi tadi malam Ada orang rame-rame datang ke rumah Jangan-jangan ada yang meninggal Siapa ya? Aduh tadi malam saya mimpi nih Giginya patah Giginya saya patah Ini tanda apa ya? Aduh tadi malam saya mimpi Mimpi apa? Mimpi orang Togo meninggal Ini tandanya ada apa ya? Nah teman-teman semua Berhenti untuk menabir mimpi Bahwa menabir mimpi Ini adalah syirik kecil Yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita Sunnahnya adalah Kalau kita mimpinya mimpi buruk Kita cukup ucapkan Kita melindung kepada Allah dari godaan syaitan Dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain Ingat kalau mimpi buruk diam Tapi kalau mimpinya mimpi baik Teman-teman cukup baca Al-Fatihah Dan cepat ceritakan mimpi baik itu kepada orang lain Teman-teman mimpi buruk jangan ceritakan Tahan Tetapi mimpi baik silahkan teman-teman ceritakan So jangan menabir mimpi Karena menabir mimpi Ini adalah ciri-ciri kecil Yang pertama Yang kedua adalah Teman-teman apa sih ciri-ciri kecil? Ciri kecil yang kedua adalah Ketika kita sering mempercayai mitos-mitos Yang tidak bersumber dari syarihan Tidak ada sumbernya Dalam Al-Quran tidak ada Dalam hadis tidak ada Ijema tidak ada Kias tidak ada Ulangan juga tidak ada ngomong Tapi kita bikin-bikin sendiri Ya apa contohnya? Eh jangan duduk depan pintu Kenapa itu? Nanti lama jodohnya Eh nyaputu yang bersih doang Kalau tidak bersih nanti Dapat suami berewok loh Aduh bulu mata kamu jatuh nih Sini saya ambil Coba taruh di tangannya Hembus Kalau dihembus berarti ada yang kangen Kalau tidak berarti enggak Berarti ada yang sembel Wah ternyata Bulu matanya terbak Oh berarti ada yang kangen nih Nah teman-teman Selalu percaya Dengan sesuatu yang tidak bersumber dari syarihan Eh kok mata saya gerak-gerak ya? Aduh kalau mata gerak-gerak nih Tandanya ada yang ngomongin saya nih Siapa ya? Oh mungkin si pulan Udah lah syirik Gosipin orang lagi Su-uzor lagi Nah itu parah-min parah teman-teman Hatta ada lagi nih Salahnya yang suka ngomong begini Eh 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 Apa itu? Eh saya nih kok Gigi saya udah patah lama Tapi enggak Enggak patah-patah ya Oh ini berarti Nanti ke depan saya bakal digantungin nih Sama orang Enggak boleh Jadi teman-teman Jangan percaya kepada sesuatu yang Tidak bersumber dari syarihan Tidak ada kata Al-Quran Tidak ada kata Ulama Tidak ada kata Sunnah Tidak ada dalilnya Nah teman-teman Jangan mempercaya hal-hal yang Seperti itu Atau Teman-teman misalnya Mengungkapkan hal-hal Yang tidak bersumber dalam syariat Yang contohnya begini Seorang orang tua Sering sekali menasihati anaknya Tetapi Dengan muatan-muatan yang aneh Hayat kamu itu Harus makan di tempat makan Kalau makan yang enggak di tempat makan Nanti jodohnya udah sesuai dengan keinginan Nah Banyak sekali kata-kata yang seperti itu Ada di masyarakat kita Dan jangan diulangi Karena ini termasuk syirik kecil Yang ketiga Apa syirik kecil yang ketiga Yang ketiga adalah Teman-teman semua Percaya dengan body language Atau dengan ciptaan Allah Tetapi yang mengandung makna di dalamnya Contohnya begini Misalnya kita lihat orang begini Itu rambutnya kok tegak-tegak ya Biasanya sih Orang yang rambutnya tegak-tegak itu Biasanya Dia keras kepala Teman-teman Sudahlah salah Kalau dia benar dia gosip Kalau dia salah dia fitnah Dan teman-teman percaya dengan itu semua Dan yakin dengan itu semua Nah ini hati-hati Ini termasuk syirik kecil Eh hati-hati nih Hati-hati Orang yang alisnya nyatu Itu biasanya baik loh Kalau yang gak ada alisnya Nah itu dicurigai Nah teman-teman Jangan percaya dengan body Dengan ciptaan yang udah Allah ciptakan Lalu kemudian kita menilai itu sebagai sesuatu yang buruk Itu ciptaan Allah Given by Allah Ya udah Teman-teman jangan memaknai body Jangan memaknai fisik orang lain Dan kemudian mengambil istimbat Mengambil kesimpulan dari itu semuanya Karena percaya kepada hal-hal yang seperti itu Adalah kepercayaan yang tidak bersumber dari iman Ya itu nomor tiga Nah teman-teman semua Yang nomor empat adalah Yang paling penting adalah Termasuk syirik adalah Ketika teman-teman Berobat dengan obat-obatan Selain obat teknologi Ke dokter Atau air dan tumbuh-tumbuhan Misalnya nih Ada orang yang sakit Lalu dia pergi ke orang yang tukang sembuhin Tukang sembuhin ya Papa-papa saya sakit Sakit apa? Ya saya sakit nih Sakit saya adalah sakit Pinggang saya nih Enggak sembuh-sembuh Oke Silahkan ambil air Bawa akuat ke sini Lalu dibaca yang solawat Pakai air Boleh Pakai tumbuhan Boleh Ambil daun bidara Yuk kita sembuhin nih pinggangnya Nanti daun ini Dibakar Kemudian ditaruh di punggung Misalnya Nah kalau pakai air dan tumbuhan itu enggak masalah Tetapi kalau selain itu Teman-teman berobatnya selain itu Pak saya sakit nih Apa sakit? Kantong Enggak ya Yang sakit itu misalnya kepala saya nih 3 bulan enggak sembuh-sembuh Misalnya Maka teman-teman kalau sakit itu Kemudian orang yang tukang sembuhnya itu bilang Yaudah Bawa telur ke sini Kemudian ayam kampung Yang warna hitam Yang ganteng Bawa ke sini Lalu kemudian dibedah Lalu kemudian telurnya itu Nanti tiba-tiba di dalamnya ada darah-darah Dan yang semisalnya Berobat selain air dan tumbuhan dan bantuan dokter adalah termasuk syirik Nah teman-teman semuanya Nah jangan berobat selain daripada ini semuanya Ya selain daripada air dan tumbuhan Karena berobat selain daripada itu termasuk syirik Kita berobat Ya kita berobat kepada sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran-ajaran kita Karena berobat dengan sesuatu yang aneh-aneh Dengan bedah ayam, bedah ular, bedah cicak, bedah kodo Misalnya itu sesuatu yang tidak disyariatkan Nah teman-teman semuanya Inilah 4 syirik kecil yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita Nah teman-teman kalau kita bisa dihindarkan ini pelan-pelan Kita abaikan mitos-mitos yang keliru Kita mulai kembali kepada sunahnya Yang tidak ada dalam sunah Tidak usah kita percaya Dan jangan terjebak dengan kesyirikan Nah teman-teman semua Mudah-mudahan yang ini ada manfaat bagi kita semuanya Dan teman-teman silahkan lihat video saya yang lain Di playlist saya dan di galeri video saya Saya akan tetap berbagi video untuk teman-teman semuanya Di channel saya ini Yang belum subscribe Klik foto saya yang ada di sini Yang sedang menuntuk ini Dan teman-teman semuanya Silahkan share, like, dan komen terbaiknya Di channel ini Dengan saya Nella Luki di sini Sampai ketemu dengan video saya yang lainnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!